Intro Bab 1526 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, sesampainya di puncak utama, sebelum naik puncak, kebetulan saya melihat Xiao Ying turun bersama Lingwa. Dalam 10 hari, kamu benar-benar telah mengembangkan tubuh emas. Sungguh memuaskan, ketika Xiao Ying melihat Lu Chen, matanya penuh dengan keterkejutan, dan bahkan ada sedikit rasa tidak percaya. Aura gunung dosa terlalu rendah, dan tidak cocok untuk budidaya di atas yang mulia, tapi Lu Chen. Anak ini benar-benar menakjubkan, ini hanya keberuntungan. Lu Chen dengan santai mengatakan sesuatu yang sederhana, dan kemudian berkata, Tuan Istana Xiao, kami telah mengganggumu di sini selama beberapa hari, inilah waktunya untuk kembali. Aku mengirimmu pergi. Xiao Ying mengangguk, lalu berjalan berdampingan dengan Lingwa, dan mengirim mereka ke gerbang gunung. Sepanjang jalan, Lu Chen dan Waner berpegangan tangan dan tidak pernah melepaskannya, tampak seperti pasangan yang enggan. Faktanya, Waner sedang meneruskan denyut nadi Lu Chen ke laut, dan meninggalkan metode budidaya lima tingkat seni suci Tian Lian di lautan kesadaran Lu Chen. Waner, seni suci Tian Lian telah diperoleh, kenapa kamu tidak kembali bersamaku? Lu Chen mengirimkan transmisi suara ke Waner. Tuan muda, Waner masih ingin tinggal di Istana Qingming untuk berlatih, dan berharap dapat mempelajari semua seni suci Tian Lian di masa depan. Waner sangat bisa mentransmisikan suara, tidak mau menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, tapi malu pada Song Men. Saya datang ke Istana Qingming kali ini. Meskipun saya memperoleh banyak hal, saya juga menyinggung Penatua Liang. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, Kamu adalah milikku, jika kamu tetap tinggal, aku khawatir kamu akan menghadapi pembalasan Penatua Liang. Waner dipromosikan secara luar biasa oleh penguasa Istana dan masuk dalam jajaran murid elit di Istana. Tidak mudah bagi Penatua Liang untuk mengalahkan Waner. Jika Penatua Liang mempersulit Waner, dia mungkin akan memulai dengan sumber daya, tetapi dalam hal sumber daya, Waner tidak takut pada mereka. Tuan muda sudah lama memberi Waner sejumlah pil Ji Wen Sein, dan Waner tidak takut Penatua Liang akan menghentikan pasokan pil suci. Terlebih lagi, pil bijak di Istana Qingming semuanya berpola tujuh, yang jauh lebih buruk daripada pil bijak berpola sembilan yang disempurnakan oleh Tuan Muda, dan tidak ada bandingannya. Waner mentransmisikan suaranya seperti ini, nadanya sangat optimis. Jika Penatua Liang hanya menggunakan sumber daya untuk membalas, maka tidak apa-apa. Saya khawatir dia akan menggunakan kekerasan untuk menyerang Anda. Lu Chen masih sedikit khawatir. Kalau begitu Waner harus menemukan penguasa Istana. Demi Raja Ling, penguasa Istana sedikit banyak akan memberikan perlindungan pada Waner. Waner sudah punya solusi dan berkata begitu. Saya harap begitu. Melihat perhatian Waner telah diputuskan, Lu Chen tidak punya pilihan selain menghormati pilihan Waner dan tidak memaksa Waner meninggalkan Istana Qingming. Bagaimanapun, alasan utama Waner untuk tinggal adalah untuk mempelajari semua seni suci Tianlian, yang akan sangat bermanfaat bagi Legion Zelot di masa depan. Setelah itu, sebuah kotak brokat kecil ditambahkan ke tangan Lu Chen, dan dia diam-diam menyerahkannya kepada Waner. Ada sembilan pil teratai di dalamnya, apakah cukup? Cukup, Waner hanya perlu satu untuk berlatih seni suci teratai surgawi. Anda dapat mengumpulkan ekstranya. Tuan muda, Anda mengolah tubuh emas dan tidak punya waktu untuk membuat alkimia. Bagaimana Anda mendapatkan ramuan Anda? 10 hari yang lalu, saya memberikan teratai peri ke Virefox dan mengajarinya alkimia. Untuk menyempurnakan pil teratai peri, tidak perlu ditembak sama sekali. Virefox sangat membantu. Pembantu adalah penolong yang baik, tapi sayangnya alkimia Virefox tidak cukup baik, dan tingkat kegagalan dalam menyempurnakan pil teratai peri adalah agak tinggi. Setelah menyempurnakan lusinan pil teratai peri, itu hanya membuang-buang teratai peri. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya ingin membawanya ke Danzu untuk ditingkatkan. Kau dan Seng, jubah alkimia memiliki efek untuk meningkatkan alkimia, tetapi pada level kami, jubah alkimia Virefox tidak cukup. Anda memerlukan jubah alkimia. Petik 2 Saya mendengar bahwa ujian dan Seng sangat sulit. Bisakah Virefox lulus ujian? Virefox adalah monster api. Ia dilahirkan untuk mengetahui cara mengendalikan api. Kemampuannya mengendalikan api bahkan lebih baik dariku. Sekarang ia memiliki Eart Vire, ia harus lulus ujian. Keduanya mengobrol melalui transmisi suara sepanjang jalan, dan tanpa sadar datang ke gerbang gunung Istana Qingming. Lu Chen melepaskan tangan Waner dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Ling Wang, kembalilah sebagai tamu ketika kamu punya waktu. Istana Qingming menyambutmu kapan saja. Xiao Yingcao menangkupkan tangannya ke Ling Wang dan berkata sambil tersenyum. Harus, Ling Wang mengangguk, lalu melirik ke arah Xiao Wan, dan berkata, Xiao Wan adalah teman baikku di benua Yuan Wu. Saya memperlakukannya seperti seorang adik perempuan. Dia sedang berlatih di Istana Qingming. Saya harap Tuan Istana Xiao akan menjaganya. Saat ini, Liang Han baru saja bergegas. Mendengar kata-kata Ling Wang, matanya menjadi gelap dan kakinya sedikit goyah. Liang Han tidak bisa menghadapi Lu Chen, dia akan membalas dendam pada Waner. Ini adalah saat yang tepat, Ling Wang sebenarnya meminta Nyonya Istana untuk melindungi Waner. Bagaimana dia akan membalas dendam pada Waner di masa depan? Benar saja, Xiao Ying langsung setuju, Raja Ling yakinlah, Xiao Wan sudah menjadi murid elit Istana Qingming, tidak ada yang berani mengganggunya. Terima kasih, Tuan Istana Xiao. Ling Wang mengangguk, dan pergi bersama Lu Chen. Xiao Ying masih berdiri di depan gerbang gunung, mengawasi Ling Wang pergi, sampai sosok Ling Wang menghilang, lalu dia sadar kembali. Selama 10 hari ini, Xiao Ying menemani Ling Wang setiap hari, meningkatkan persahabatan mereka dengan Ling Wang, mencapai banyak kesepakatan dengan Ling Wang, dan kerjasama dengan Ling Wang sama stabilnya dengan Gunung Tai. Saat ini, Xiao Ying sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyuman di wajahnya, dan senyuman itu datang dari hati. Tetapi ketika tatapannya tertuju pada Song Men, senyumannya menghilang, dan dia memasang wajah dingin. Song Men, aku memaafkanmu karena memikirkan kesalahanmu di Gunung Dosa, tetapi kamu tidak diizinkan meninggalkan Istana King Ning setengah langkah. Orang-orang di Istana Binatang Roh harus memutuskan kontak. Murid itu patuh. Song Men membungkuk dengan cepat, dengan kepahitan yang tak ada habisnya di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Jika tidak, dia akan dihapuskan dan diusir dari istana. Sebagai seniman bela diri tingkat tinggi, jika basis kultifasinya dihapuskan, itu akan lebih buruk daripada kematian, yang tidak dapat diterimanya. Terlebih lagi, tanpa kultifasi, bahkan orang biasa pun, dia tidak bisa lagi bersama Ling Chang. Untuk saat ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berjalan dan berjalan, dan kita akan membicarakan masa depan. Satu-satunya harapannya adalah Ling Chang akan menjadi Raja Sejati di masa depan dan datang menjemputnya secara langsung. Xiao Wan adalah murid inti baru, dia akan berlatih denganmu di masa depan, kamu harus memberinya nasihat yang baik. Xiao Ying melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Song Man untuk pergi. Murid itu patuh. Song Man menjawab, membawa Wan Er pergi, dan kembali ke Akademi Murid Inti untuk berlatih. Wan Er adalah teman Raja Ling, tolong jaga dia di masa depan. Xiao Ying melirik Liang Han, mengatakan sesuatu yang berarti, lalu menghilang. Tuan Istana, jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya. Liang Han menggumamkan sesuatu, dan setelah berbalik, wajahnya menjadi sedikit galak. Dia ingin membalas dendam pada Lucen, tapi dia tidak bisa menangani Lucen, jadi dia hanya bisa mengolok-olok wanita Lucen. Xiao Wan adalah wanita Lucen, jika dia tidak mengolok-olok Xiao Wan, siapa lagi yang bisa dia olok-olok? Tentu saja, Xiao Ying menyetujui Raja Ling, dan dia harus melindungi Xiao Wan. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Lucen, dia tidak bisa macam-macam dengan Xiao Wan secara terang-terangan. Liang Han tidak bisa menjelaskan dengan jelas bahwa kereta dan kuda sedang mengganggu Xiao Wan, tapi dia bisa melakukannya secara diam-diam. Keahliannya adalah menggoda orang secara diam-diam, atau membuat orang mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Yang paling penting adalah jika Xiao Wan ingin berkultivasi, sumber daya adalah rintangan besar yang tidak bisa dia atasi. Dia telah memutuskan untuk mencekik pasokan Xiao Wan pada sumber alokasi sumber daya. Biarkan Xiao Wan tidak memiliki sumber daya untuk berlatih, dan tidak akan sulit untuk meningkatkannya. Setelah mengambil keputusan, Liang Han kembali ke istana untuk mencari tetua yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya. Pada saat ini, Lu Chen dan Ling Wa sedang bergegas ke kota kuno terdekat, dan Lu Chen berterima kasih kepada Ling Wa dalam perjalanan. Terima kasih atas kalimat terakhirmu kepada Tuan Istana Xiao, kehidupan Wan Er di Istana Qingming akan jauh lebih baik. Ada apa? Ini hanya masalah angkat tangan. Meski aku tidak menyebutkannya, Xiao Ying akan menjaga Xiao Wan. Ling Wa berkata lagi, Liang Han itu berpikiran sempit. Jika kamu menyinggung perasaannya, itu seperti menambahkan musuh yang kuat pada Xiao Wan. Selama Liang Han tidak berani menggunakan kekerasan untuk menindas Wan Er, maka tidak apa-apa, dan tidak ada hal lain yang akan menyusahkan Wan Er. Kata Lu Chen, dengan paksa menindas Wan Er, Liang Han mungkin bisa melakukannya sekarang, tapi setelah sekian lama, hal itu mungkin tidak bisa dilakukan. Ling Wa berpikir sejenak, lalu berkata, Xiao Wan sangat berbakat dan telah menjadi orang suci. Selama dia melangkah lebih jauh dan memperbaiki tulangnya, Liang Han itu mungkin bukan lawannya. Masuk akal, Lu Chen tertawa, dan merasa jauh lebih rileks. Memang benar, Xiao Wan tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki tangan yang menghancurkan langit tingkat menengah. Begitu dia berhasil menembus Santo Tato tulang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Liang Han, dia akan mampu melawan Liang Han. Saat itu, Wan Er tidak akan takut diintimidasi oleh Liang Han dengan paksa. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Wan Er untuk memperbaiki Tato tulang tersebut? Lu Chen menemukan pangkalan teleportasi di kota kuno, dan kebetulan ada formasi teleportasi besar untuk berteleportasi ke Danzu, dan dia langsung sangat gembira. Biaya pengiriman ke Danzu sangat tinggi, bahkan 100 ribu kati batu roh bermotif biru per orang, tetapi bagi Taipan lokal seperti Lu Chen, 100 ribu kati batu roh bermotif biru bahkan bukan rambut. Lu Chen membayar biaya teleportasi untuk mereka berdua, lalu membawa Lingwa ke formasi teleportasi dan berteleportasi ke area Danzu. Setelah beberapa hari, Lu Chen dan Lingwa berteleportasi di tempat dan muncul di pangkalan teleportasi yang besar. Lu Chen dan Lingwa keluar dari pangkalan teleportasi yang besar ini hanya untuk menemukan bahwa mereka berada di kota kuno yang besar. Bangunan-bangunan di kota ini membentang ratusan ribu mil, banyak di antaranya mengjulang tinggi ke langit dan sangat spektakuler. Meskipun kota ini sangat besar, namun memiliki populasi yang besar dan terdapat banyak orang di mana-mana, setidaknya ratusan miliar orang. Ada banyak toko di kota ini, lebih makmur daripada kota kuno manapun yang pernah dilihat Lu Chen. Apalagi kota ini memiliki ciri khas yaitu penuh dengan dan siang, seperti kota dan siang. Ini Danzu. Danzu adalah kota mandiri. Faktanya, Danzu adalah aula terbesar Danzong, benua Yuanwu, dan satu-satunya tempat perdagangan luar negeri di benua tengah. Pilsek hampir memonopoli pil di benua Yuanwu, dan juga merupakan pengekspor pil terbesar di benua Yuanwu. Di seluruh benua Yuanwu, hampir semua pil budidaya yang digunakan oleh para pejuang berasal dari Danzong. Dan di benua tengah, semua pasukan harus datang ke benua dan untuk membeli pil. Satu-satunya yang bersaing dengan Danzong adalah Sangzong. Namun, tidak banyak pembudidaya alkimia di bawah panji Sangzong, dan pangkat mereka tidak tinggi, sehingga pencapaian mereka dalam alkimia terbatas. Oleh karena itu, ramuan yang dimurnikan oleh Sangzong memiliki tingkat yang relatif rendah, yaitu di bawah pil yang mulia, dan kualitasnya tidak tinggi. Mereka hanya bisa dijual di tempat selain benua tengah, dan daya saingnya sangat rendah. Aura di sini sangat tinggi. Lingua menghirup udara Danzu, merasakan kandungan energi spiritual di udara, dan mau tidak mau tergerak. Danzu sudah dekat dengan wilayah tengah-benua tengah, apakah auranya tidak tinggi? Ketika Lucen mengatakan ini, dia juga terkejut dengan konsentrasi aura di Danzu. Aura Danzu lebih tinggi dari Istana Kingning, setidaknya 800 ribu kali lipat, jadi tidak heran Lingua sangat menyukainya. Spirit Rache secara khusus disesuaikan dengan tempat dengan aura tinggi. Hanya seni bela diri Lucen yang luar biasa, dan dia sangat pilih-pilih tentang aura. Di wilayah tengah-benua tengah, auranya jutaan kali lebih kuat. Lingua bertanya, Aku dengar, Menurutmu apakah ini jauh lebih buruk daripada Linggu? Kata Lucen, Jauh sekali, kamu belum pernah ke tempat dengan aura tertinggi di Linggu. Sudah jutaan kali ke sana. Lingua berkata begitu, Terlalu tinggi? Pasti tidak ada tempat dengan aura setinggi itu di benua tengah. Setelah Lucen selesai berbicara, dia mencari orang untuk menanyakan tentang kuil pil. Di tengah Danzu, yang merupakan tempat paling makmur, berdiri sebuah aula putih besar. Aula utama meliputi area seluas ratusan mil, tinggi ribuan kaki, mengjulang ke langit, sungguh mengejutkan. Aula yang mengejutkan ini persis seperti kuil dan. Kuil dan adalah tempat paling maju bagi Danzong untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Hampir semua ahli alkimia di dunia yang ingin dipromosikan menjadi alkimia hanya bisa datang ke aula alkimia untuk penilaian. Standar pendaftaran untuk mengevaluasi alkimia adalah mencapai peringkat ke sembilan dari alkimia hebat, yaitu kuasi alkimia. Di kuil dan, ada penilaian dan sein setiap hari. Dan setiap hari, sejumlah besar yang mulia alkimia peringkat sembilan datang dari seluruh dunia untuk mendaftar penilaian. Melihat antrean pendaftaran yang panjang, yaitu puluhan ribu orang, Lucen sedikit putus asa. Kalau ada antrean kapan iya, saya khawatir saat giliran Lucen, hari sudah senja, dan penilaian terhadap alchemis sein telah berakhir. Latar belakang alkimia ras manusia Anda sangat kuat dan tidak terbatas. Ada begitu banyak master alkimia tingkat sembilan. Pantas saja ras manusia Anda memiliki sumber daya budidaya yang kaya dan pejuang tingkat paling tinggi. Lingwa memandangi puluhan ribu master alkimia tingkat sembilan di depan olah alkimia. Dan tidak dapat menahan perasaan emosional, jika ras rohku memiliki begitu banyak pembudidaya alkimia tingkat tinggi, itu tidak akan terlalu langka di sumber daya, dan itu akan berkurang menjadi satu milenium tanpa satu orang pun menjadi raja sejati. Sekarang ras roh telah lahir, kita dapat menggunakan pil ras manusia untuk mencapai kemajuan. Kata Lucen, sayangnya, populasi ras roh kita jauh lebih rendah daripada ras manusia. Basis populasinya jauh lebih buruk, dan jumlah prajuritnya juga jauh lebih buruk. Kata Lingwa, umat manusia tidak kekurangan pejuang, yang kurang adalah kekuatan tempur kelas atas. Lucen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Orang-orang dari ras roh memiliki bakat yang tinggi dalam berkultivasi, dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, itulah yang paling dihargai oleh ras manusia. Selama sekelompok orang sejati raja didirikan di sisi ras roh, atau seorang kaisar di segel, itu pasti akan menjadi kekuatan besar untuk melawan bencana. Petik 2 Kalau begitu, latih seribu prajurit roh yang bergabung dengan legion fanatik untuk menjadi raja. Kata Lingwa, saya punya rencana ini. Lucen tersenyum, ngomong-ngomong, bantu raja ini menjadi kaisar. Lingwa berkata lagi, aku, mencoba yang terbaik. Lucen tersedak, dan mendapati kulit sapinya pecah. Dia yakin dalam mengembangkan legion fanatik menjadi legion suci, tetapi tidak mungkin untuk mengembangkan legion raja sejati untuk saat ini. Sekarang saya bahkan tidak memiliki skyfire, bagaimana saya bisa melatih orang lain untuk menjadi raja sejati. Pil raja yang sebenarnya perlu dimurnikan dengan api langit, jadi jangan berpikir tentang itu tanpa api langit. Masih dinobatkan sebagai kaisar, dia sendiri tidak bergantung pada pil, jadi ada kemungkinan. Tapi Lingwa, hanya bisa melihat wajahnya, karena pada tahap jade bonsain, jika perbaikan tulang selesai, maka perlu menyatukan dunia dan menjadi raja sejati. Memadatkan langit dan bumi, tidak peduli seberapa tinggi kualitas sein pil, tidak ada gunanya, tetapi True King Pil dapat memainkan peran tertentu. Beberapa orang bijak tulang biok yang memiliki kondisi tersebut akan meminum beberapa pil raja asli untuk mempercepat kohesi tubuh fisik. Tentu saja True King Pil hanyalah pembantu kecil, dan pengaruhnya tidak terlalu besar, dan bukan merupakan faktor utama untuk menjadi raja sejati. Apakah langit dan bumi dapat bersatu terutama bergantung pada bakat atau peluang sang pejuang? Jika bakat prajurit sangat tinggi, atau peluangnya besar, maka pil raja sejati dapat memiliki efek tambahan tertentu, jika tidak, tidak peduli berapa banyak pil raja sejati yang dikonsumsi, itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, True King Pil tidak sama dengan Saint Pil, dan tidak tersedia di pasaran, ini adalah pil yang langka. Terlepas dari betapa sulitnya mendapatkan bahan inti dari pil raja sejati, dan Siu yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil raja sejati hampir seperti bulu di tanduknya. Anda harus memiliki alkimia Tianhuo untuk menyempurnakan pil raja sejati. Namun kesulitan mendapatkan Skyfire terlalu tinggi. Premis yang lebih penting adalah apakah Anda bisa bertemu Skyfire. Dalam perjalanan ke Istana King Ming, Lu Chen bertemu Tianhuo, dan hampir mendapatkannya. Sayangnya keberhasilannya gagal, dan api langit dipadamkan selangkah lebih maju dari yang lain, dan saya tidak tahu bagaimana cara memadamkannya. Oleh karena itu, api pil Lu Chen tetaplah api bumi, dan dia tidak dapat memurnikan pil raja yang sebenarnya tanpa memurnikan api langit menjadi api pil. Jika Anda bahkan tidak memiliki pil raja sejati, bagaimana Anda bisa membantu orang lain menjadi raja sejati? Tepat ketika Lu Chen ragu-ragu apakah akan berbaris, yang mulia alkimia peringkat sembilan yang telah mendaftar lewat, tampak sangat bahagia. Lu Chen ingin mengetahui tentang situasi pendaftaran, jadi dia menghentikan orang tersebut. Kamu juga mendaftar untuk penilaian dan seng. Pria itu melihat baju perang di Lu Chen, dan kemudian menyeringai, Adik, ini untuk menguji alkimia, bukan untuk menguji kekuatan tempur, kamu pergi ke tempat yang salah dan melaporkan nama yang salah. Benar, yang saya cari adalah Pilsage Hall, dan melamar ujian Pilsage. Kata Lu Chen, prasyarat untuk mendaftar ujian alkimia adalah menjadi alkemis peringkat sembilan. Pria itu menunjuk jubah alkimia peringkat sembilan di tubuhnya, dan berkata dengan marah, apakah kamu alkimia? Apakah kamu memiliki dan sun pao? Apakah jubah alkimia kamu menyala dengan sembilan pola alkimia? Petik dua, Lu Chen mengeluarkan jubah alkimia dan langsung menaruhnya di tubuhnya, dan sembilan pola alkimia segera menyala, hampir membutakan mata pria itu. Sial, aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa kamu masih menjadi yang mulia alkimia peringkat sembilan di usia yang begitu muda. Pria itu menamparkan kepalanya karena terkejut. Karena, dia merasakan dari nafas Lu Chen bahwa Lu Chen masih terlalu muda. Setelah memasuki Zun, meski penampilannya akan tetap awet muda, namun aura awet muda di tubuh Lu Chen adalah nyata dan tidak dapat diproduksi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa penampilan Lu Chen sesuai dengan usianya, dan itu benar-benar berbanding lurus. Jadi, mari manfaatkan masa muda untuk menilai alkimia. Lu Chen tersenyum dan berkata, hanya saja ada terlalu banyak yang mulia alkimia peringkat sembilan dari seluruh dunia. Jika Anda mengantri untuk mendaftar, berapa lama Anda akan menunggu? Hanya puluhan ribu orang, itu sudah sangat kecil. Anda belum melihat periode puncak antrian. Kata pria itu, berapa banyak orang yang mendaftar selama periode puncak? Lu Chen bertanya, beberapa juta. Tidak, apakah kamu bercanda? Aku terlalu malas untuk bercanda denganmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, sebulan yang lalu, ada ratusan ribu dan zun tingkat sembilan yang mengantri di sini. Bagaimana Anda tahu? Karena aku salah satunya, mungkinkah kamu sudah mengantri sebulan yang lalu hingga hari ini untuk mendaftar? Kamu menebaknya dengan benar, seratus poin, hadiah kayu. Mendesis, mendengar ini, Lu Chen menghirup AC dalam-dalam, dan hampir mati kedinginan oleh AC. Orang ini sudah mengantri selama sebulan, berapa banyak kesabaran yang dibutuhkan. Adik, jika kamu ingin mendaftar penilaian, antri saja dengan jujur. Pria itu menepuk bahu Lu Chen, dan berkata sambil tertawa, apa yang kamu khawatirkan? Hanya ada puluhan ribu orang, jika kamu mengantri selama tiga hari tiga malam, pada dasarnya giliranmu. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengantri, saya ingin mengantri. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, ada beberapa orang kuat di kuil dan yang menjaga ketertiban, dan mereka yang mengantri pasti akan berakhir buruk. Pria itu menunjuk ke arah naga panjang dan berkata, Lihat, semua orang berperilaku baik, apakah ada yang berani mengantri untuk mencari kematian? Tidak, tidak ada yang berani mengantri. Samping, Lu Chen, ini benar-benar kamu, kamu benar-benar datang untuk menguji pilsage. Lu Chen menoleh untuk melihat, dan melihat seorang kenalan, itu adalah Kong R yang mengenakan jubah alkimia peringkat sembilan. Bersujud pada alkimia hebat peringkat ke sembilan, ketika pria itu melihat Kong R, ekspresinya langsung berubah, dan dia membungkuh hormat kepada Kong R. Namun, Kong R Lee mengabaikan orang itu, tetapi berbicara dengan Lu Chen, apakah Anda di sini untuk menguji alkimia? Tentu saja, tapi pelamarnya terlalu banyak, puluhan ribu orang, saya tidak tahu berapa lama. Lu Chen menganggup dan berkata, puluhan ribu orang dihitung sebagai tujuan, jutaan tidak berguna, saya akan mengajak Anda untuk mengantri, Anda dapat menguji alkimia hari ini. Kong R memberi isyarat agar Lu Chen mengikuti dan memimpin. Yah, kamu berbohong padaku, jadi kamu bisa ikut antrean. Lu Chen membisikkan sesuatu di telinga orang itu, dan dengan senang hati mengikutinya. Kong R bodoh, jika aku tahu kamu ada di sini, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Bisakah kamu menghilangkan kata, bodoh, dan langsung memanggilnya Kong R? Oke, Kong R bodoh. Aku bercabang. Keduanya berjalan pergi sambil mengobrol. Namun, pria yang diabaikan oleh Kong R dan terus berlutut di tempat, menatap punggung Lu Chen dan ingin menangis. Tamparan ini terlalu cepat, dia hanya membual bahwa tidak ada yang berani melompat ke antrian, dan alkimia peringkat 9 datang ke sini untuk memimpin Lu Chen melompat ke antrian, betapa memalukannya ini baginya. Terlebih lagi, dia mengantri selama sebulan penuh sebelum tiba gilirannya berhasil mendaftar. Tapi pemuda itu hanya mengenal alkemis agung peringkat 9, jadi dia bahkan tidak perlu mengantri, dia akan melapor segera setelah dia datang. Memang benar manusia mati dibandingkan orang lain, dan barang dibuang begitu saja jika dibandingkan dengan barang. Kong R membawa Lu Chen ke kantor pendaftaran, di mana beberapa alkemis tingkat rendah yang bertanggung jawab atas pendaftaran segera mengatur agar Lu Chen mendaftar, dan memberi Lu Chen formulir pendaftaran untuk diisi. Aku ingin dua, Lu Chen mengambil formulir pendaftaran, tapi berkata begitu. Apakah dia mendaftar juga? Kong R melihat sekeliling, dan hanya ada seorang wanita cantik dari Rasroh di belakang Lu Chen, jadi dia bertanya dengan aneh, mungkinkah Rasroh juga memiliki alkimia tingkat 9? Bukan dia, dia bukan Dan Siu, aku mendaftar untuk alkimia peringkat 9 lainnya. Kata Lu Chen, apakah dia di sini? Kong R bertanya, yang akan datang. Lu Chen mengangguk, bagaimana dengan orang itu? Kong R bertanya lagi, selama penilaian, itu akan muncul secara alami. Lu Chen berkata begitu, itu tidak bisa dilakukan, siapapun yang mendaftar untuk penilaian alkimia harus datang sendiri. Kong R menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang lain tidak ada di sini dan tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah Sundan peringkat 9, maka dia tidak memenuhi syarat untuk mendaftar, kelihatannya aneh, dan aku khawatir jika aku membiarkannya keluar, itu akan membuatmu takut. Melihat Kong R tidak bisa membuka pintu belakang, Lu Chen tidak punya pilihan selain berkata. Mendengar ini, Kong R dan beberapa alkemis di kantor pendaftaran tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli betapa anehnya seseorang, saya pernah melihat Kong R, tidak ada yang istimewa. Kong R tertawa keras, dan berkata, saya selalu menjadi satu-satunya yang menakuti orang, dan saya tidak pernah ditakuti oleh siapapun. Kalau begitu aku akan mengeluarkannya, bukan urusanku untuk menakutimu. Kata Lu Chen, biarkan saja, aku ingin melihat, bagaimana kamu menyembunyikan orang itu tanpa ketahuan olehku. Kong R tertawa, Fire Fox, keluarlah dan temui orang-orang. Lu Chen meraih chaos bed, menyaret keluar seekor rubah, dan membuangnya. Rubah itu segera berdiri, buru-buru meluruskan jubah alkimia peringkat 9 di tubuhnya, lalu berdiri tegak seperti rubah. Ini, 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 rubah ini sebenarnya memiliki jubah dan sun. Apakah ini ritme untuk menakut-nakuti orang sampai mati? Sembilan pola alkimia pada jubah alkimia semuanya menyala. Itu adalah alkimia tingkat 9 palsu. Orang-orang suci alkimia tingkat rendah itu semua ketakutan ketika mereka melihat Fire Fox dalam jubah alkimia. Orang yang paling ketakutan adalah Kong R yang bodoh. Kong R adalah yang paling dekat dengan Lu Chen, jadi sebaiknya Lu Chen mengeluarkan Fire Fox. Dia mengira itu semacam monster. Oke, sudah sampai, bisakah kamu mendaftar? Lu Chen bertanya, bagaimana seekor rubah bisa mendaftar? Saya telah bertanggung jawab atas pendaftaran di sini selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat hewan selain manusia yang mendaftar. Kami tidak bisa mendaftarkan Fire Beast untuk penilaian pilsage. Semua alkemis tingkat rendah itu menunjukkan rasa malu dan mengatakannya satu demi satu. Sejujurnya, jika Kong R, alkemis peringkat 9, tidak ada di sini, mereka pasti sudah lama mengusir Lu Chen Lian dan Fire Fox. Membiarkan binatang buas datang untuk mendaftar ujian santo alkimia, benarkah kuil alkimia adalah taman binatang? Lu Chen, bagaimana kamu mendapatkan jubah alkimia dari binatang api ini? Kong R kembali sadar dan segera bertanya, tentu saja kamu telah lulus penilaian Danzun dan mendapat persetujuan dari Danzong, sehingga kamu dapat memiliki jubah Danzun. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kalau tidak, menurutmu apakah jubah alkimia itu bisa dipalsukan? Jubah alkimia tidak bisa ditiru, apalagi jubah alkimia itu levelnya sangat tinggi. Jika itu bukan jubah alkimia milikmu sendiri, pola alkimia tidak bisa menyala sama sekali. Kong R melihat jubah alkimia di Fire Fox, dan tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, sesuatu yang aneh datang dari Wastelen Timur dahulu kala, mengatakan bahwa Fire Fox lulus ujian alkimia, dan kemudian mendapatkan alkimia dari alkimia. Saya setuju, tidak mungkin Fire Fox ini, kan? Bukan siapa itu. Lu Chen tersenyum, karena sudah mendapat persetujuan dari Danzong, itu adalah dan siu di bawah Danzong, jadi berhak untuk mendaftar. Kong kata R, tapi itu bukan manusia, tapi binatang. Bagaimana cara Anda mendaftar? Seorang alkimia tingkat rendah yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengatakan demikian. Bagaimana cara orang mendaftar? Bagaimana binatang buas mendaftar? Kong R memelototi alkimia tingkat rendah dengan marah, dan berkata, ini adalah alkimia yang diakui oleh sekte alkimia, dan juga menerangi sembilan pola alkimia. Anda tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, laporkan saja padanya dan semuanya berakhir. Jika terjadi kesalahan, itu urusan Danzong, dan itu bukan urusanmu. Kalian takut dengan rambut? Petik 2, Ya ya ya, para alkemis tingkat rendah itu patuh, dan segera mulai mendaftar untuk Virefox. Permisi, siapa namamu? Seorang alkemis tingkat rendah hanya mengambil pena untuk membantu Virefox mengisi formulir pendaftaran dan menanyakan pertanyaan ini. Wow wow wow, tingkat hewan Virefox tidak cukup tinggi untuk diucapkan oleh manusia, dan suara yang membuka mulutnya untuk menjawab adalah gonggongan rubah. Isi saja Virefox, Lucen, yang sedang mengisi formulir di samping, melihat ini dan menjawab untuk Virefox. Tidak butuh waktu lama bagi Lucen dan Virefox untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyelesaikan proses pendaftaran. Mereka hanya perlu membuka kuil dan dan masuk untuk penilaian. Tentu saja, keberhasilan registrasi Virefox dari Alcemi Venerate peringkat 9 juga menimbulkan sensasi di kalangan penonton. Puluhan ribu alkemis yang mengantri di tempat kejadian menjulurkan leher mereka setelah mendengar ini, ingin melihat tingkah rubah sesama dan siu. Kemudian, semua orang melihat seekor rubah berjalan tegak, mengenakan jubah alkimia tingkat 9, dengan kepala terangkat, sangat bangga, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ia pantas untuk dipukul. Ku bilang Kong R itu bodoh, apakah sulit untuk menguji Alcemi Sage? Lucen mengikuti Kong R meninggalkan kantor pendaftaran, mengajukan pertanyaan sambil berjalan. Awalnya, status alkimia Kong R saat ini jauh lebih tinggi daripada Lucen, dan dia seharusnya lebih unggul di depan Lucen. Namun terakhir kali Lucen melepaskan Kong R, Kong R berhutang nyawa pada Lucen, dan kekuatan tempur Lucen begitu kuat, bagaimana mungkin Kong R berani mengungguli Lucen, dia hanya bisa lebih rendah diri, bahkan jika Lucen memanggilnya Kong San bodoh, dia harus menerimanya. Sulit, kata Kong R, bisakah Anda memberitahu saya, obat mujarab jenis apa yang akan diuji secara spesifik. Lucen datang dengan tergesa-gesa dan tidak tahu banyak tentang penilaian Pilsage, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Penilaian alkimia? Bukan penilaian alkimia, tapi penilaian pemurnian. Kong R berkata sambil tertawa, menjadi pemarah. Lucen tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Kong R. Artinya pemeriksa memasuki tungku khusus dan menerima cobaan dibakar dengan api. Selama dia mampu menanggungnya dalam waktu yang ditentukan, dia akan berhasil lulus ujian. Kong R terdiam, lalu berkata, ini ujian bagi pemeriksa. Jika kamu tidak bisa membawa api dan membakarnya, itu berarti tubuhmu tidak cukup kuat untuk menahan api. Langit api di masa depan, Anda secara alami akan gagal dalam penilaian. Ternyata penilaian Pilsage disiapkan untuk menyempurnakan Skyfire. Lucen tiba-tiba menyadari. Tepatnya, penilaian Pilsain disiapkan untuk Pil Emperor, karena semua Pilsain adalah bibit dari Pil Emperor. Kong R berkata lagi, selama kamu menyempurnakan Tian Huo, kamu akan menjadi kaisar kuasi alkimia, dan kamu tidak akan jauh dari dipromosikan menjadi kaisar alkimia. Tian Huo, kamu tidak dapat memenuhinya, terlalu jauh untuk mengatakan ini sekarang. Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kembali ke dunia nyata, saya ingin tahu jenis api apa yang digunakan dalam tungku untuk penilaian. Tentu saja Pil Fire, semua penguji akan diperlakukan sebagai Pil dan disempurnakan satu kali. Kong R berkata sambil tersenyum, lagi pula, Pil Fire ini tidak sederhana, ini adalah Skyfire tingkat tertinggi di benua Yuan Wu. Api langit, mata Lucen berbinar, dan dia punya ide di benaknya. Ya, itu Tian Huo, tetapi kamu tidak ingin bermain-main dengan Tian Huo ini, karena itu adalah Tian Huo yang halus, itu sudah menjadi miliknya, ini bukan jenis Tian Huo liar yang jatuh dari langit. Kata-kata Kong R menghilangkan gagasan Lucen untuk merebut api langit. Tidak mungkin merebut api langit yang halus, dan percuma saja merebutnya, karena akar api langit terletak pada orang lain. Api langit milik siapa yang akan dinilai oleh Pil Sage? Lucen bertanya, tentu saja itu milik Kaisar Pil. Kong R berkata, ada beberapa Kaisar dan tua di Danzu, dan misi mereka adalah melakukan ini, untuk menguji lebih banyak dan sheng untuk Danzong. Lucen memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Kong R, tetapi Kong R adalah orang yang banyak bicara, dan dia menjawab semua yang dia tanyakan. Jadi, keduanya terus mengobrol tanpa henti selama beberapa jam, sampai pintu kuil pil terbuka dan penilaian Pil Sage dimulai. Ketika Lucen membawa Virefox ke arena, hal itu tetap menarik perhatian semua orang yang hadir, bahkan beberapa pengawas mau tidak mau datang untuk melakukan putaran verifikasi pada Virefox. Faktanya, masalah pengajuan ujian Virefox telah menyebar ke manajemen senior Danzu. Setelah beberapa penyelidikan, pejabat senior Danzu menemukan bahwa memang ada rubah api yang telah lulus penilaian Danzong dan diakui oleh Danzong. Jika tidak, mustahil bagi Lucen membawa Virefox ke kuil pil untuk dinilai. Kali ini, hanya 10 ribu orang yang berhasil mendaftar untuk penilaian Danzong dan Lucen serta Virefox termasuk di antara mereka. Jika bukan karena Kong R yang bodoh, Lucen bahkan tidak akan memikirkan penilaian hari ini, dan harus terus mengantri di luar. Kong R pada awalnya bukanlah seorang pengawas, tetapi dia adalah orang suci alkimia tingkat 9 dan salah satu wakil master Aula Aula Alkimia. Statusnya cukup tinggi, dan Aula Alkimia adalah wilayahnya. Ketika Lucen datang untuk menilai alkimia, dia juga berlari bertindak sebagai pengawas, tidak ada yang berani menghentikannya. Namun, salah satu pengawas mengejeknya, idiot Kong R, saya biasanya mengirim Anda ke sini untuk mengawasi ujian, tetapi Anda selalu membuat alasan untuk tidak datang. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini hari ini? Wu Siu, luobupi segar macam apa kamu, dan kamu bukan penguasa istana, jadi kamu ikut campur dalam urusan laosu. Kong R melirik pria itu, dan berkata dengan marah, momong-momong soal gila, kamulah yang gila, dan kamu bukan pengawas yang ditunjuk, jadi mengapa kamu datang ke sini dan bercinta? Idiot Kong R, bagaimanapun juga, kamu adalah alkemis peringkat 9, berhati-hatilah dengan kata-katamu, bersikap lembut, dan jangan selalu membodohi orang lain. Pria bernama Wu Siu tampak setengah baya, dan dia berbicara dengan sarkasme, dengan niat jahat dalam cibirannya, dan sekilas dia tahu bahwa dia bukanlah orang baik. Aku tidak meniduri telur orang lain, aku hanya meniduri telurmu. Kong R mendengus, dan langsung menghampirinya tanpa modifikasi apapun. Konfrontasi ini membuat tujuh lubang Wu Siu berasap, dan membuat orang lain tertawa, ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Hal ini sangat jelas. Kong R dan Wu Siu memiliki dendam di masa lalu, dan mereka juga memiliki dendam dalam beberapa hari terakhir. Mereka jelas merupakan musuh yang mematikan. Idiot Kong R, tunggu saja aku. Tiga bulan kemudian, aku akan membuatmu bangkrut dan mengusirmu dari Kuildan. Wu Siu berkata dengan marah. Pilih, siapa yang bangkrut, siapa yang diusir dari Kuildan, saya belum tahu. Kong R mengangkat kepalanya, mengabaikannya, jika kamu kalah, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Tapi Wu Siu mendengus, dan berbalik, sudah pasti bagiku untuk memenangkanmu, dan aku tidak akan membunuh kalian semua saat itu, tapi aku akan membuatmu merasa baik, dan memotong hal yang tidak seharusnya kamu miliki. Petik 2, Bajingan, keluarlah, kita lajang. Kong R sangat marah. Satu baris adalah satu baris, siapa yang takut pada siapa. Wu Siu juga marah. Tepat ketika kedua pria itu siap untuk memulai, banyak pengawas yang melihat bahwa situasinya tidak baik, bergegas maju dan menyeret mereka mundur, menghindari pertempuran besar. Wu Siu itu juga mengenakan jubah alkimia tingkat 9 dan orang suci tulang giyok. Dia sebanding dengan Kong R dalam hal status alkimia dan budidaya seni bela diri. Jika kedua orang suci tulang giyok bertarung, kuil dan pasti akan terguncang, dan bahkan puluhan ribu kandidat akan terlibat. Sebagian besar basis budidaya kandidat berada di alam yang mulia, dan hanya sedikit yang merupakan orang suci dengan tulang yang kuat. Bagaimana mereka bisa bertahan setelah pertarungan antara dua orang suci dengan tulang giyok? Meskipun kekuatan tempur kedua orang bijak tulang giyok ini jauh lebih lemah, perlawanan dari kandidat tersebut juga lemah. Demikian pula halnya dengan alkimia di dunia, hanya cara alkimia yang dihormati, dan cara seni bela diri ditambah. Siapa Wu Siu itu? Lu Chen menarik Kong R mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Orang itulah yang akan bertarung sampai mati bersama Kudi dan Dao tiga bulan kemudian. Kong R berkata dengan marah, dia dan saya sama-sama wakil penguasa Kuil dan Sheng. Kami adalah musuh bebuyutan di Kuil dan Sheng. Kami tidak bisa hidup berdampingan di Kuil dan Sheng. Setiap orang telah menginvestasikan kekayaannya di dalamnya. Ketika saatnya tiba siapapun kalah taruhan pada dan akan bangkrut dan keluar dari Kuil dan. Bagus, nanti saya lulus penilaian dan mendapatkan jubah pil. Saya ingin berpartisipasi dalam pil taruhan Anda. Lu Chen sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu tentang taruhan antara Kong R dan Wu Siu, taruhannya sangat besar, 10.000 pil binatang urutan ke-11. Dia menginginkan taruhan itu, dan dia sudah mengancam untuk berpartisipasi dengan Kong R. Hari ini adalah saat yang tepat. 10.000 pil binatang peringkat ke-11 sudah cukup baginya untuk memurnikan puluhan ribu pil suci berpola sembilan, dan itu juga cukup untuk seluruh legion fanatik untuk berlatih sampai tulang giyok dibudidayakan. Tidak hari ini, waktu taruhan pil sudah ditentukan, dan 3 bulan kemudian, ketika Kaisar dan akan datang untuk menyaksikan, kita tidak bisa mulai bertaruh terlebih dahulu. Apa yang dikatakan Kong R membuat ketertarikan Lu Chen langsung hilang, dan suasana hatinya pun murung. Kita harus menunggu 3 bulan lagi, hari di mana bunga bakung agak dingin. Lu Chen bergumam dengan marah, merasa sedikit kecewa. Yang tidak disangka Lu Chen adalah dia muncul di samping Kong R, tapi dia menarik perhatian Wu Siu. Ternyata kamu datang ke sini untuknya, tak heran kamu datang ke sini begitu aktif menjadi pengawas. Wu Siu menatap Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, Kong R bodoh, apakah ini muridmu atau kerabatmu? Bukan urusanmu. Kong R memelototi Wu Siu, menunjuk ke seorang pemuda di samping Wu Siu, dan berkata, lalu mengapa kamu datang ke sini? Orang di sebelahmu agak mirip denganmu, bukankah itu anak haramu? Kalau tidak, bagaimana bisakah kamu bersikap begitu positif? Secara pribadi, dia adalah muridku. Wu Ti kesal lagi. Baiklah, baiklah, muridmu, kan? Lakukan penilaian yang baik, dan aku akan menjaganya dengan baik. Kong R tertawa. Demikian pula, saya juga akan fokus mengurus rakyat Anda. Wu Siu menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata begitu. Tunggu, rumputnya, apakah aku sedang berbaring? Lu Chen terkejut. Kanan, Kong R dan Wu Ti berkata serempak. Saat ini, pintu kiri kuil dan terbuka, dan ada tunggu besar di dalamnya, yang dapat menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, ketua penguji berbicara. Penilaian Pilsage dimulai sekarang. Isi dari penilaiannya adalah menerima uji coba Pilfire, dan uji coba Pilfire untuk Anda berada pada level yang sangat tinggi, yaitu Skyfire. Petik 2, bertahan dari sebatang dupa itu memenuhi syarat. Bertahan dari dua batang dupa itu luar biasa. Bertahan dari tiga batang dupa adalah suatu hal yang jenius. Bertahan dari empat batang dupa akan mengubahmu menjadi abu. Sejak berdirinya kuil dan, semua orang yang selamat dari empat batang dupa telah dibakar menjadi abu. Jadi, kamu tidak ingin selamat dari empat batang dupa dan mati terbakar oleh api langit. Bahkan roh primordial pun tidak bisa melarikan diri. Selama kamu selamat dari sebatang dupa, kamu bisa keluar. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk bertaruh bahwa kamu lebih kuat. Dalam sejarah, hanya ada seribu alkemis terkemuka yang selamat dari dua batang dupa. Dalam sejarah, hanya ada tiga dansiu yang selamat dari tiga batang dupa. Pintu kompor tidak akan ditutup, dan mereka yang tidak dapat menahannya dapat keluar kapan saja. Setelah ketua penguji selesai menjelaskan, dia mengumumkan bahwa semua kandidat akan memasuki tungku dan menerima tes api langit. Terima kasih telah menonton!